Audio Jungle Sehingga kita bisa tetap muka online pada hari ini Dan tak lupa pula kita panjatkan dan kita hadiahkan kepada Nabi Junjungan Besar kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Baiklah, saya tidak akan permanjamu kodimah Hari ini saya akan memulai pidato saya yang berjudul di Tentang Penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari Pancasila adalah ideologi orang-orang Indonesia Dan sebagai simbol wakil Indonesia Pancasila terdiri dari dua kata Pancasila yang artinya lima dan sila yang artinya asas Pancasila merupakan kumusan dan pedoman bagi bangsa dan penegara Pancasila terdiri dari lima dasar Yang pertama adalah satu ketuhanan yang Maha Esa Dua kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ketijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Penerapan nilai Pancasila yang pertama yaitu melibatkan umat kepada Tuhannya Orang Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Dan itu menurut agama percayaannya masing-masing Dan kita harus saling bertoleransi antar umat yang lainnya yang berbeda keyakinan dengan kita Dari sila kedua ini yaitu kita sebagai manusia harus mempunyai sikap kemanusiaan yang harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari Dengan kata lain Kita sebagai umat bangsa dan bernegara Ini kita harus memiliki sikap tolong-menolong, bahu-membahu agar terciptanya kekeluargaan pada warga negara Agar terciptanya tentra, aman, dan rukun pada kehidupan bermasyarakat Setiap organ negara harus memiliki sikap kontribusi agar menjadikan negara kita negara yang besar Baik di Asia Tenggara ataupun negara-negara tetangga yang besar lainnya Sila yang keempat mengajarkan kita agar kita selalu bermusyawarah dalam mengandalkan sesuatu Dan kita harus rukun dan menerima pendapat teman kita agar kita bisa mengerti dan menghargai apa yang orang katakan Melalui musyawarah mufakat inilah akan tercipta suasana yang damai, saling menghargai, toleransi, dan rukun pada kehidupan kita Dan berdampak baik kepada kelingkungan masyarakatan Sila lima, berlaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang Seperti yang kita tahu bersama, bahwa negara kita dibangun dengan berdasarkan keadilan yang junjung di seluruh negeri Jadi untuk itu kita harus memiliki perbuatan yang leluhur Yang mencerminkan sikap dan sesuana kekeluargaan dan kegotong royongan Sikap adil terhadap sesama, tingkatkan rasa kerjasama kepada siapapun untuk meningkatkan keadilan satu sama lain Tidak saling melempar kesalahan dan yang terpenting adalah sikap kekeluargaan yang harus kita jaga Serta menjadikan negara kuat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain Kesimpulan yang saya dapatkan adalah Untuk menciptakan sebuah bangsa yang kuat dalam berbagai bidang Maka warga negaranya sebergerak, haus berusaha Harus memiliki kontribusi untuk memajukan bangsa negara ini Yang baik dan nomor satu Harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa yang sendiri Tidak dengan mudahnya mencintai budaya lain Maka dari itu sebagai pemuda pemuli Bangsa harus memiliki sikap meluhur Dalam berbagai ini, khususnya dalam mengkontribusi dalam lingkungan masyarakat Seseorang pemikir yang mampu menjalankan dan berharapkan Poin utama yang ada di dalam tubuh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia Baiklah, sekian yang saya dapat, yang saya sampaikan Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan Assalamualaikum Wr Wb